Pekerja di bengkel saya, 3 orang, 4 orang termasuk saya. Pekerja saya itu kebetulan juga masih teman-teman sendiri, juga teman-teman yang kena PHK terdampak virus tadi. Akhirnya saya kumpulkan untuk kerja bersama, membangun mulai dari kecil, ya Alhamdulillah berjalan. Awalnya ide membuka bengkel sendiri itu pas waktu saya di PHK, tepatnya akhir Juli 2020 itu, saya memulai buka bengkel itu. Akhirnya konsultasi sama istri, dikasih saran untuk membuka bengkel sesuai dengan pekerjaan saya sebelumnya. Duka-dukanya pas waktu buka bengkel sih, awalnya sulit untuk mencari customer. Apalagi pas waktu pandemi ini, akhirnya ya telpon-telpon teman, telpon-telpon saudara, siapa yang mau servis mobil, saya samperin. Bahkan pernah ke luar kota, Banyuwangi, Madura, sampai ke Jawa Tengah saya juga pernah. Akhirnya lambat laun, dari mulut ke mulut, satu persatu, akhirnya muncul customer-customer yang baru. Alhamdulillah sekarang berjalan, lumayan rame. Pekerja di bengkel saya, tiga orang, empat orang termasuk saya. Pekerja saya itu kebetulan juga masih teman-teman sendiri, juga teman-teman yang kena PHK terdampak virus tadi. Akhirnya saya kumpulkan untuk kerja bersama, membangun mulai dari kecil, ya Alhamdulillah berjalan. Ya saya sejak pandemi, saya ikut gabung di bengkelnya Paksis, karena dulunya saya juga karyawan di perusahaan yang sama, di bengkel Paksis yang dulu, tempat dia bekerja. Akhirnya saya terkena PHK, pada saat itu saya diajak bergabung oleh Paksis. Alhamdulillah dengan saya bergabung di Paksis, saya bisa memperoleh penghasilan untuk mencukupi keluarga. Untuk pendapatan, pas waktu saya jadi buruk bekerja di dealer dulu, ya tetap segitu-gitu saja. Setelah saya bergabung di bengkel sendiri, ya kadang kalau pas rame ya dapatnya lumayan banyak, tapi kalau pas sepi ya sedikit, ya disyukuri saja. Yang penting saat-saat pandemi sesulit ini, saya masih bisa mencari nafkah untuk mencari makan. Semoga bengkel saya ke depan menjadi lebih maju, bisa membawa berkah bagi keluarga, teman-teman, rekan-rekan, dan yang terpenting pada saat pandemi sesulit ini, kita harus tetap bekerja semangat kreatif dan berani berubah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.